Sementara itu, siswi SMP berinisial SF dilaporkan ke polisi setelah kritik pemerintah kota Jambi. Pemkot Jambi menilai ada sejumlah kata yang tidak pantas dilontarkan oleh siswi SMP tersebut. SF, siswi yang masih duduk di bangku sekolah mendengar pertama ini, viral setelah mengunggah video kritikannya terhadap pemerintah kota Jambi di media sosial. SF menyayangkan aktivitas kendaraan yang melintas di depan rumah neneknya melebihi tonase dan dibiarkan pemerintah. Ditambah, aktivitas sebuah perusahaan membuat rumah dan sumur neneknya rusak. Namun unggahannya berujung pada pelaporan dirinya ke Polda Jambi oleh pemerintah kota Jambi. Pemkot Jambi menilai ada kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh siswi SMP tersebut. Yang kami laporkan bukan karena dia mengkritik, tapi yang kami laporkan adalah video dia yang tertanggal 3 Mei dengan judul Klanifikasi Surat dari Kerajaan Piraun Kota Jambi. Ada dua bahasa di sini yang kami rasa ini termasuk Sarah ya, karena kami dibilang bahwa di sini dijelaskan Surat dari Kerajaan Fir'aun Pemkot Jambi. Dia menyampaikan bahwa Pemkot Jambi isinya iblis semua. Itu ada di menit 1, 56 sampai menit 02. Itu kami juga menyadari pemilihan kata kami sebagai kami siswi terpelajar dan anak di bawah umur kan, saatnya dengan orang yang dihormati dan lebih tua terkait hal yang mencakap lain. Kami memang ada, karena kami meluapkan emosi kami terkait klarifikasi dari Humas Jambi yang dikeluarkan poin-poin semuanya itu hoax. Jadi kami merasa cewa, emosi kami kan tidak bisa dapat dikontrol gitu kan. Nah kami berucap ya, memang tidak sepatutnya kami ucapkan. Menanggapi viralnya kasus ini, Menkopol Hukam Mahfud MD turun tangan. Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kompolnas untuk mendampingi SF. Meski sudah meminta maaf, namun Pemkot Jambi menyerahkan penyelesaiannya ke Polda Jambi dan mengaku tidak bermaksud mempidanakan SF. Dari Kota Jambi, Jambi, Adrianus Susandra, Ainews, melaporkan.